Saudara tim gabungan yang terdiri dari Resmo Polda Sulawesi Tenggara dan Resmo Polres Parigi Motong Sulawesi Tengah menangkap satu lagi tersangka pemerkosaan anak di Parigi Motong Sulawesi Tengah. Inilah video detik-detik penangkapan buronan tersangka pemerkosaan anak oleh tim gabungan Polri. Tersangka berusia 45 tahun itu ditangkap di rumah kontrakan yang merupakan rumah kerabatnya di Jalan Tinaorima, Kecamatan Kadia, Kota Kendari pada Jumat malam kemarin. Usai ditangkap, tersangka kemudian dibawa ke pos Koresmo Polda Sulawesi Tenggara guna dilakukan introgasi. Ini gabungan Kolda Sutra, jadi Resmo Polda Sutra bersama dengan Resmo Polda Sulawesi Tenggara. Dan laberasi melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku pencambulan anak di bawah umur yang viral di media sosial yang ditangani oleh Polda Sulawesi Tenggara. Jadi kita melakukan penangkapan di Kecamatan Kadia di Berahwawa yang merupakan rumah daripada keluarga tersangka. Kasus pemerkosaan anak di Palu, Sulawesi Tenggara kini ditangani oleh Polda Sulawesi Tenggara. Dari 11 pelaku, 10 telah ditahan, sementara satu tersangka yang baru ditangkap sempat buron. Pelaku pemerkosaan diantaranya guru, kepala desa, dan polisi. Hingga kini, sodara, korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Undata, Palu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.